Sore ini kita barusan selesai melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait dengan PSBB. Jadi tadi, dan ada Kabupaten Kota Tetangga, Tangerang ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, ke Kota Tangerang Selatan, lalu Bekasi, dan Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Kita koordinasi terkait dengan PSBB. Kenapa? Karena memang kawasan ini menjadi satu epicenter dan perlu ada sinkronisasi langkah. Jadi yang kita kerjakan adalah apa yang dikerjakan di Jakarta, pembatasan-pembatasan yang kita akan lakukan, itu juga yang nanti akan menjadi rujukan supaya nanti kita mempunyai pola yang sama. Mudah-mudahan ini bisa segera tuntas, sehingga nantinya masyarakat bisa memiliki pedoman yang sama. Jadi itu yang tadi dilakukan. Penyusunan pergub sendiri praktis sudah selesai. Hanya ada satu hal yang masih menunggu, karena kita sedang koordinasi dengan pusat terkait dengan ojek, pemberian izin pada ojek untuk bisa beroperasi. Kami sedang mendiskusikan itu, dan harapannya nanti mudah-mudahan malam ini ada kabar, karena dalam ketentuan ojek tidak diizinkan untuk mengangkut orang. Dan kita sudah berkoordinasi dengan para operator. Mereka punya mekanismenya, karena itu kita merasa ojek selama mereka mengikuti protap, itu bisa beroperasi. Bisa mengangkut orang dan barang. Nah, kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa, sehingga nanti masuk dalam satu ketentuan yang sama. Itu perkembangan suri hari ini. Jadi kita insya Allah dalam waktu singkat sudah akan bisa membagikan detil peraturan gubernurnya. Pak, saya Fitra dari Arani, mengenai hasil performansi dalam penyelidikan tadi. Apakah Banker dan Bugur, Depok juga akan melakukan seperti yang akan diberikan waktu dekat ini? Dan untuk pengaturan auto-murman, biar akan beroperasi? Nanti biar diumumkan sendiri, tapi untuk Kabupaten Kota di Jawa Barat, mereka sudah mulai memproses, dan kita nanti berharap sinkron kebijakannya. Ada pesan untuk seluruh masyarakat, gunakan masker. Terutama masker kain, kapanpun berada di luar rumah. Prioritasnya adalah berada di dalam rumah, tapi bila harus keluar, maka masker, terutama masker kain, jangan gunakan masker yang biasa digunakan oleh tenaga medis, karena jumlahnya sudah makin terbatas. Gunakan masker kain, selama berkegiatan di luar, kegiatan apapun juga, karena setiap orang, setiap kita harus mengasumsikan, punya potensi menularkan, dan punya potensi tertular. Karena itu, ini wajib digunakan, dan saya harap seluruh masyarakat, sama-sama menggunakan masker, dan bila mau memberikan dukungan pada yang lain, maka bagikan masker. Itu satu alat yang sangat bermanfaat sekarang, selain cuci tangan secara rutin. Begitu, teman-teman, nanti kita berikan kabar setelah, detail bergubnya siap dikeluarkan. Jadi, PSBB ini akan berlaku, hari Jumat, tanggal 10 pukul 00. Itu mulai berlakunya, dan nanti akan banyak patroli, karena kita harus memastikan, bahwa tidak ada kerumunan, tapi bukan berbentuk checkpoint. Tapi akan patroli seluruh jajaran, bersama polisi dan TNI, untuk memastikan bahwa, seluruh masyarakat mentaati. Pak, mengenai transformasi masalnya, Pak, transformasi masalnya, dikurangi berapa persen, Pak? Dikurangi, jadi gini, transportasi masal itu, dikuranginya pada volume penumpang pergendaraan. Pergendaraan itu dikurangi. Jadi, yang biasanya, misalnya, bis itu kapasitasnya 50, jadi 25. Gerbong yang kapasitasnya, misalnya 100, dia jadi 50. Tetapi, jumlah kendaraannya, tidak berkurang. Jam operasinya berkurang. Dari jam 6 sore, maaf, jam 6 pagi, sampai jam 6 sore. Itu yang dikerjakan. Baik, Pak, terkait ibadah, Pak, menurut terakhir, Pak, di jalan itu seperti apa, Pak? Apakah masih ada pemberantah? Tentu. Jadi, apa yang sudah berjalan 3 pekan ini, akan kita jalankan terus. Intinya, sebenarnya adalah, pembatasan interaksi. Virus ini, menular dari orang ke orang. Kalau interaksi antara orang itu, terus berjalan, maka, kita tidak bisa memutus mata rantainya. Circuit breaking ini, pemutusan mata rantai ini, yang harus kita kerjakan. Dengan cara mengurangi kegiatan yang orangnya berkumpul. Nah, seluruh kegiatan sosial, budaya, agama, banyak yang sifatnya mengumpulkan orang. Substansi kegiatannya, jalan terus. Misalnya, nikah, jalan terus. di KUA, di kantor catatan sipil. Tapi, resepsinya, tunda dulu. Sama dengan hitan. Boleh hitan, tidak ada masalah. Tapi, perayaannya, tunda dulu. Jadi, substansinya adalah, mengurangi interaksi, antar warga, yang punya potensi, penularan. Bila itu kita kerjakan, disiplin, konsisten, insya Allah, kita bisa mengendalikan, virus ini. Jadi, ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja. Harus semuanya. Di lingkungan rumah, di antara rumah, dengan tempat kerja, dengan tempat kegiatan, dan juga di lingkungan-lingkungan umum. Inilah yang harus kita lakukan sama-sama. Karena itulah kenapa, ada pembatasan seperti ini. Ini bukan rumus yang baru dibuat di Jakarta. Ini sudah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu, ketika terjadi, wabah, pandemi juga, flu Spanyol. Kita bisa menyaksikan, kota, yang melakukan pembatasan, secara serius, yang warganya disiplin, maka, case fatality rate-nya, rendah. Sementara kota, yang membiarkan, kegiatan, interaksi itu berjalan terus, case fatality rate-nya, tinggi. Kita sudah belajar dari situ, kita jangan mengulang, karena itu saya mengajak kepada seluruh warga Jakarta, mari kita ambil tanggung jawab, dengan cara, menjaga jarak, berada di rumah, cuci tangan, pakai masker, dan kalau itu kita kerjakan, insya Allah, kita segera bisa menekan, laju, pendularan, coronavirus ini. Begitu ya. Terima kasih. Ya, ada lagi. Pak, tanggalan pajal, wartak-wartak, mau bertanya, sosialisasi bagaimana, supaya tidak ada penolakan dari masyarakat, Ya. Begini, intinya adalah, ini bukan program pemerintah, untuk pemerintah. Ini adalah program perlindungan setiap warga negara. Dan, ini dilakukan, untuk memastikan kita semua bisa selamat. Jadi, lihatlah, inti utama dari, pembatasan ini. apakah nyaman, tentu tidak, apakah memudahkan, banyak, ini akan situasinya, sulit, tapi, bila kita kerjakan dengan disiplin, dengan baik, insya Allah, nanti kita bisa, menekan, penularan itu. Jadi, kita akan sosialisasikan, jelaskan dengan sebaik-baiknya, insya Allah, dengan begitu, nanti kita bisa, terima ini semua. Pak, sempat ada apa? Ada apa? Pak Anies, waktu itu sempat bilang, supaya Menteri, ada yang mengkoordinir, penanganan kewanganan, di Jamurit Pantai, lalu Pak, yang mengkoordinir, di luar panggir, tidak mendukung, namun, ada perkembangannya, tidak Pak, progres, soal itu? Tadi kita sudah koordinasi. Jadi, saya mengundang video conference, para wali kota, para bupati, gubernur, gubernur Jawa Barat, gubernur Banten, jadi, 12 kawasan di Jakarta, 3 provinsi, 9 kabupaten, kota, itu ada, namanya, badan koordinasi BKSP, kerjasama pemerintah daerah, di kawasan ini, itu yang sekarang kita kerjakan. Jadi, pengaturan administrasinya, tiap kabupaten, kota sendiri-sendiri, tiap provinsi, tetapi, substansinya, kita samakan. Karena substansinya yang kita atur. Jadi, seperti kita menyusun perkembangannya, perkembangannya, nanti kita share kepada semua, dan itu menjadi, bahan untuk menyusun, sesuai dengan, tantangan dan kebutuhan, di daerahnya masing-masing. Begitu ya. Sip. Makasih.